oseng pare dan teri ala dapur mom aca untuk bahan-bahannya disini saya menggunakan 3 buah pare ukuran kecil ya kemudian ada teri kemudian untuk bumbunya sederhana ada bawang merah bawang putih, tomat dan cape kemudian bumbu tambahannya ada penyedap sedikit gula pasir dan micin untuk langkah pertama disini saya goreng dulu terinya, saya menggorengnya dengan sedikit minyak, biar tidak banyak minyak yang terbuang nantinya kemudian kalau sudah kita angkat, ini minyaknya tadi saya kurangi sedikit ya, kemudian tumis semua bumbu yang sudah diiris kita tumis sampai layu dan harum kemudian lanjut pari yang sudah diiris ini dimasukkan diaduk-aduk biar tercampur merata kemudian lanjut tambahkan air secukupnya disini saya menggunakan setengah gelas kemudian masukkan bumbu, ada penyedap gula pasir, sedikit garam micin kemudian kita aduk kita masak sampai mateng kemudian jangan lupa dikoreksi dulu rasanya untuk terinya saya masukkan belakangan ya dan ini setelah airnya menyusut rasanya sudah oke teri lanjut dimasukkan aduk-aduk sebentar dan ini sudah mateng matikan kompornya dan kita plating kita pindahkan ke wadah dan ini hasilnya sudah jadi tumis pare dan teri ini sederhana tapi nikmat banget terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum